Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbul Alamin Oke, sudah lama saya tidak membuat video tentang Usa Syamsul Debat Dan ada di sini request-an daripada kekauan sekalian di Instagram Yaitu tegur istri lembut tapi marah Eh, bagaimana tuh? Tegur istri lembut tapi marah Sayang, kau tauta Betapa marahnya abang hari ini Oke, langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke, seperti biasa daripada channel Senyum Ustadz Jangan lupa di support guys dengan subscribe dan tengok video-videonya ya Macam tuan-tuan datang kan Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu Nabi kata Maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga Allah Tuan-tuan daripada hati, daripada sanun Daripada yang daripada yang bukan orang putera jaya Tak prisin rumah sini Tiba-tiba tuan-tuan get soban Ada satu taman dia pun pakai prisin ni lah Nak muntah tengok Eh, rumah dia lah secoit prisin Apa tu prisin? Masing-masing tak nak kalah, nyampah dan tu Margin dah bawah that section Dah bangi benda dia section Nabi, tak apa Kampung-kampung lah banyak jitu kan Tapi betul lah Berkongsi, berkongsian Kan Perkongsian, bono-bono baik Hadis, tabsyik Quran Taman-taman syurga Saya tinggalkan di senggul ustaz Masa tu macam pakai tawau Habis tu saya nampak ada seorang brother ni Dia bahagian teknikal Dia naik antar pentah betul-betul Baju dia Baju dia Majlis ilmu Majlis ilmu dekat belakang tu Pergi syurga balik hari je Mak eh Saya kata tu, ustaz don Bagus, bagus, bagus Bagus, bagus, bagus Ustaz don ni Betul lah tu Kreatif ni Betul lah tu Pergi syurga balik hari tuan-taman Datang syurga Kau cari balik Tuan-tuan tak nampak Ni malekat ni tengah mengembangkan sayap ni Menawangi kita ni Betul-betul Kalau kita nampak Wah Betul-betul 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 Aku nak berpuasa Aku nak berpuasa Ya Rasulullah Aku tak nak buku-buku Yang seorang Aku nak berpunanya Aku nak semayang ni Satu hari ni Aku tak nak tidur Nabi kata Jangan Nabi kata Aku pun ada masa untuk dia aku Aku juga ada masa untuk keluarga aku Dan aku juga berbuka Nabi kata Aku juga berkahwin Aku berkeluarga Nabi kata Maknanya kata Tak adalah tahu Maknanya Nabi ni mengajar kita Tentang pengurusan masa Bila waktu khusus Salat berjemaah Waktu makan bersama Dengan berbual Dia ada satu Satu larangan Ya Tuan-tuan Larangan tu tak disebut dalam kitab Tapi disebutkan dalam logik akal Iaitu larangan ada handphone Itu salah Tuan-tuan kalau makan Macam ni Tak ada nilai ya Tuan-tuan Ya betul lah Betul-betul Sibuk pada mana Kan Kemudian Yang keempat Sebut nama Sebut nama anak dan pasangan dalam doa Allahuakbar Tuan-tuan Buik Tuan-tuan Sebut nama anak dan pasangan dalam doa Ya Allah Keberikanlah Isteriku ini Ya Allah Dia ni doge Ya Allah Yang bini kat belakang Dia pun sama Orang asal menjawat pula dia kan Aduh Tuan-tuan sebut nama pasangan Tapi jangan salah sebut tu Tuan-tuan Orang perempuan pasangan Wah Salah sebut Ya Allah Berikanlah anak aku ni kejayaan dalam peperiksaan Ya Allah Anak aku ni Ya Allah Anakku Danish ni Ya Allah Sebut nama ni Bila sabut nama kan Anakku bakal menduduki SPM tahun ni Ya Allah Dia ni harapan keluarga Ya Allah Anak tau ni Ya Allah Aku harapan keluarga Dia pandang kan Berikanlah dia 12 A Ya Allah Dah pucat muka lo Apa kena lo Subjek ni 10 Ya Kemudian Banyakkan berzikir Banyakkan zikir Betul Zikir baik banyak Hindarkan sifat malas Maksud malas ni Apa Ada package dia Package rangsangan Untuk kurang malas ni Apa dia Pertama Kurangkan tidur Membutuh punya tauhuk Sampai terlupa lah Elok dia pakai apa semua kan Dah siap pakai baju penyabat nak keluar Maghrib Dia terlupa Dia ingat subuh Bukan tauhuk kan Tauhuk orang ni kalau tidur Kawan saya beri Dia boleh tidur 2 hari Sekarang dah doktor lah dia Ambilah dia sambung belajar Dia dulu tidur 2 hari lah Panding Tak boleh kelas hari Pagi selagi tak boleh Tidur 2 hari Orang biasa bangun Weh pukul berapa lah Dia lain Dia bangun Eh hari apa lah Lain tu soalan lah Ya tuan-tuan Itu kan saya cakap bohong ni Tuan-tuan Tuan-tuan ramai orang cakap Ini sama-sama Membohong Banyak cerita Cerita wallahi Saya cerita-cerita Saya bawaan Cerita betul Hidup ni tu Saya boleh tunjuk lah Ketik Facebook tu Siapa orang rumah kawan tu Tanya lah dia Kedua Kurangkan makan Betul Bukan kata jangan makan Kurangkan Jangan banyak-banyak lah Kurangkan makan Macam malam ni Kan buah takde makan malam ni kan Ya buat tu takde makan Asah buat tu lah Aduh Saya tak tu lah Itu aku cakap Jangan mihun Buat tu mihun malam tu Bukan saya dicakap Memang makbul tau Takde makan Memang takde Kurangkan makan Macam Nabi Makan sebelum lapak Buang ti sebelum konyang Betul Tapi kita macam mana Selagi belum konyang Jangan buang ti Itu kita Perjuangan belum selesai Kemudian Kurangkan media sosial Kemudian kurangkan berhibur Sebab Ompek perkara ni Kurangkan tidur Kurangkan makan Kurangkan media sosial Kurangkan berhibur Sebab kalau telah habis Ni jadi malas benda lain Betul si Benar-benar Tidur Sebab itu Apa halangan nak bangun Sebuah awal Dia cakap Bukan berjoget lah Betul Bukan tengok TV dah Tidur Betul tak Apa tu faham Tengah mimpi sadar Tengah saju Selimut dia tarik Eh nampak tak Poizim hari-hari Yang kek Bawa kilo-kilo Selimut tak berapa gram Pun tak lelik Nampak macam tu Kemudian Adalah Apabila Ahli keluarga kita Mampu berlembut Bertoleransi Di antara satu sama lain Mewujudkan rumah sunnah Cakap elok-elok Cakap baik-baik Contohlah Bayangkanlah Tuan-tuan Tiba-tiba Rasulullah SAW Datang rumah kita Rasulullah tanya Quran mana Ah Jauh 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 Bagi pula Habuk Quran Ya Allah Contoh ni Cikgu betul lah kan Kalau kita bayangkan Nabi datang rumah kita Tiba-tiba Dan begitu juga Sampai tak kita suruh Segala CD-CD DVD kita Kek apa Semua barang-barang Hiburan kita Yang ada dalam rumah Sampai tak suruh kan TV tengah on Atau Netflix Oh ya Allah Kek Netflix tu Dia tengok camah Mana nombor Kan Youtube Yalah Adalah camah Dan menyerupkan Dan menyerupkan Segala baju Atau seluar Yang tidak Menutup aurat Sampai tak Kadang-kadang Kek rumah Dah biasa Kek rumah macam ni Apa Kek rumah lah Kita kena pakai Elok-elok Tiba-tiba Orang datang Dah stand by Tersebab lah Kalau kek rumah Pakai yang yang paling baik Sekiranya kek rumah kan Tonton pakai Yang jubah Yang Yang lengang pendek Sekiranya kek rumah Tersebut lah Tersebut kan Saya bukan petikai Tonton pakai Okey Tonton datang Buat salat Okey Cuma orang Arab Jubah dengan pendek Dia bawa tidur Tapi boleh lah Orang Malaysia Ramai Sebab cantik kan Dia bawa salat Boleh Cuma Orang Arab Kalau kita semayang ni Jubah yang lengang panjang Jubah dengan pendek ni Memang dia bawa tidur Tapi kalau imam kita panggil Kita panggil lah Imam daripada sana Datang Mama Si datang Semayang kat sini Dia pun tanya Kalau ni nak semayang Nak tidur Dia orang lah tanya Kita takpun Kita dah besok Tapi mungkin Kalau saya Kalau saya lahir dia orang Jubah-jubah yang lengang panjang Contoh ayat lah kan Contoh ayat Kan Kan Tapi tak ada masalah Pakailah Maksud saya tu Saya kata Itu pakaian kalau kek rumah Kita pakai jadi Tak ada lah Bah ada orang datang Cik baju Bah baju Bah baju Baju Buna cik baju kan Itu kita Melambak tidur Kat ruang tamu Kan Itu Itu antara orang kan Dan Pakaian-pakaian yang Baik Dan bercakap dengan baik Menunggu dengan baik Pagi istri pun dengan baik Wahai istriku Ini panggil Sayang Sayang Apa padahal itu Kau nak bergaduh Kenapa Sayang Kau tahu tak betapa Marahnya barang ini Mereka Lombok Marah Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Saya Syamsul The Bite Yang share kepada kita Istilahnya Pesannya adalah Jangan Pernah kita Berlebihan Tidur dikurangi Jangan berlebihan Dalam tidur Makan juga Jangan berlebihan Berhenti Sebelum kenyang Dan makan ketika lapar Kalau tak lapar Jangan makan Nah lepas tu Apa-apa pun Semua hal yang kita kerjakan Jangan pernah berlebihan Kan Social media Biasalah Kalau kita Dah tengok Handphone kita Tak terasa Kan Dah jam apa Ni Jam 4 Kan Lepas tu Main handphone Main social media Tengok youtube Tengok apa-apa Semua Dah jam 7 Tak terasa Mesti Sebab apa Kita dah terlena Macam tu Sama halnya dengan tidur Kalau kita tu Tidur Disunahkan oleh Rasulullah S.A.W Tidur Di awal lagi Lepas Isak Lepas tu Mungkin Apa nama tu Sikat gigi dulu lah Lepas tu Tidur pergi tidur Itu lagi baik Sebab apa Kalau kita tidur Awal Makan nanti Jam 3 Ataupun jam 2 Kita dah terbangun Tapi kalau kita tidur Kan Jam 12 Jam 1 Kita terbangun Jam apa-apa tu Subuh dah hilang tau Okay So Jangan berlebihan Kawan-kawan semua Terima kasih dah tengok video ini guys Jangan lupa untuk Like, share, comment And subscribe Support terus channel ini Dengan Tonton video-videonya Dan juga share video-videonya Terima kasih Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax